Intro Mengejutkan baru sehari jadi presiden Indonesia, Prabowo Subianto langsung lakukan hal ini Presiden Prabowo Subianto tak pernah menyinggung nasib ibu kota Nusantara dalam kurung IKN selama sudah dilantik Setelah pidato perdana, Prabowo kembali tak menyinggung IKN saat pelantikan pejabat baru Kini IKN belum memiliki kepala otorita yang akan mengurus keberlanjutan pembangunan proyek Jokowi Menteri Kehutanan sekaligus ekspot wakil kepala otorita IKN, Raja Juli Antoni Optimis IKN bakal dilanjutkan presiden Prabowo Diketahui pada pidato perdana setelah dilantik menjadi presiden, Prabowo menyinggung banyak hal tapi tidak untuk IKN Insya Allah sudah berkali-kali Pak, Prabowo sudah mengatakan mengkonfirmasi kepada rakyat Indonesia Bahwa beliau akan melanjutkan bahkan menyelesaikan mempercepat pembangunan IKN kata Raja Juli di Jakarta Senin 21 Oktober 2024 malam Sementara itu Presiden Prabowo Subianto resmi melantik artis Raffi Ahmad sebagai utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Pelantikan dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta selasa 22 Oktober 2024 bersama para pejabat lainnya Raffi Ahmad berharap bisa menjalankan tugas sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto Mudah-mudahan apa yang saya lakukan disini saya bisa bekerja maksimal untuk membantu meringankan dan mengakselerasi apa yang sudah diarahkan Bapak Presiden agar bisa terpenetrasi dengan baik lanjutnya Lantas tugas apa yang akan dijalankan Raffi Ahmad? Raffi Ahmad belum mau bicara banyak soal program atau rencana kerjanya ke depan Dia mengatakan masih akan mendiskusikan banyak dengan Prabowo Raffi mengatakan siap berkolaborasi menyukseskan program-program dalam meningkatkan kesejahteraan para pekerja seni dan memberi dampak positif bagi generasi muda sebagai penerus bangsa Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda